Perubahan jalur distribusi air untuk menjamin kontinuitas debit airnya, kita ubah jalurnya, kita bagi menjadi dua, itu untuk ruangan rawat tinap, UGD, rumah dinas, dan laborat, supli air secara sirkuler menggunakan dua buah pipa, ini satu seperempat, satu dan dua, dia berputar mengelilingi gedung, kemudian yang depan ambil dari satu jalur pipa ini khusus untuk tata usaha dan klinik umum. Kemudian pipa yang UGD arahnya adalah dari sini, ini turun, kemudian melintang ke sana, menyusuri sepanjang tepi dinding ini. Terus ke belakang, sampai di sudut gedung belakang musola. Belakang sini dia berbelok ke piri. Kemudian percabangan tiap jalur, dia langsung mengambil dari pipa, pipa besar seperti ini contohnya. Dari satu seperempat ke satu dim ini untuk suplai satu jalur keran, kemudian sama juga masing-masing ini. Jadi pengambilan pipa ini dari jalur utama untuk menjamin bahwa meskipun semua keran di keseluruhan area gedung, dinyalakan bersamaan debet air tidak berkurang karena memang pipa besar ini dia menggunakan sistem sirkuler, artinya air mengalir baik dari kiri maupun kanan pipa. Di sini ada percabangan, satu kebahagiaan ruang dinas dan ruang linen, serta laborat, satunya mengelilingi gedung UGD. Ini semua celur UGD yang mengambil dari sini juga untuk dua buah westafel di UGD. Kemudian lanjut lurus ke ponet. Di sini dia akan berputar belok kembali dan kembali ke tangki. Jadi air mengalir dua arah dari kiri maupun ke kanan, menjamin suplai air tetap kontinus meskipun banyak trans penggunaan. Sedangkan untuk perawat jalan, dia menggunakan pipa satu lagi tadi yang satu seperempat, kemudian masuk ke jalur ini khusus untuk diperawat jalan. Ini di belakang ponet. Ini sistem perpipaannya. Lokasinya di sini menyelusuri sepanjang teritisan trenase kotai. Terima kasih telah menonton!